Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami dari zona geografi kali ini materi akan kita bahas mengenai dinamika biosphere menu utamanya pertama adalah biosphere dan ekosistem kemudian persebaran flora dan fauna di dunia kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia dan terakhir pelestarian flora dan fauna next kita lihat kita akan bertanya apa itu biosphere kita lihat seperti apa biosphere itu apakah biosphere itu mempelajari tentang hutan binatang atau flora lainnya nah ternyata biosphere itu berasal dari dua suku kata yaitu bio yang artinya hidup dan sphere yang artinya lapisan jadi biosphere adalah lapisan di mana makhluk hidup itu tinggal hanya ini salah satu bentuk saja biosphere itu tinggal ada yang di hutan ya yang di burun di pantai dan sebagainya itu itu pengertian biosphere secara bahasa nah biosphere itu apa biosphere adalah sistem ekologikal global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan mereka termasuk interaksi mereka dengan unsur ritosphere atau batuan hidrosphere atau air dan atmosphere atau udara nah kita lihat irisannya ini yang dimaksud dengan atmosphere lapisan udara ini hidrosphere lapisan air ini litosphere lapisan batuan nah lingkaran ini adalah sebagai irisan yang menyatukan di mana biosphere itu ada di tiga titik ini di tiga wilayah ini wilayah litosphere wilayah atmosphere dan wilayah hidrosphere next nah ada yang disebut dengan organisasi kehidupan jadi organisasi kehidupan itu adalah sebuah siklus atau sebuah mekanis di mana hidup itu terus berjalan kita mulai dari binatang yang sangat kecil sekali yaitu yang disebut dengan sel sel berkumpul disebut dengan jaringan jaringan lahirlah sebuah organ dari organ kemudian sistem organ nah dari sistem organ ini lahirlah sebuah individu ya individu kemudian individu berkumpul namanya populasi ya populasi lahirlah sebuah komunitas komunitas lahirlah sebuah ekosistem dan dari sebuah kumpulan ekosistem ini lahirlah sebuah biosphere nah antara komunitas dengan ekosistem ada yang dimaksud dengan atau disini ada lingkungan fisik inilah bagan dari organisasi kehidupan oke next nah ini ada rantai makanan kita lihat ada yang disebut dengan produsen atau yang menghasilkan makanan kemudian ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1 ya digambarkan produsen ini adalah padi kemudian dimakan oleh tikus tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2 dan ular dimakan oleh burung konsumen tingkat 3 dan dari konsumen 1 sampai seterusnya ini dia akan mati menjadi tanah dan kemudian diurai atau oleh dekomposer diurai kembali menjadi tanah dan tanah ini nanti diserap lagi oleh produsen sebagai sumber makanan disamping dari sinar matahari sebagai energi yang menggerakannya next nah faktor-faktor persebaran komunitas tumbuhan dunia ini menurut Hart Menrim pertama pertama persebaran flora fauna atau tumbuhan di muka bu ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah faktor klimatik atau iklim nah tipe tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban yang kedua sejalan dengan kenaikan garis lintang maka jumlah spesies tumbuhan itu akan berkurang ya kemudian ketinggian tumbuhan juga berkurang tingginya kemudian kerapatan tumbuhannya juga berkurang dan kemampuan adaptasi juga berkurang nah ini lihat bagian seperti ini ini menunjukkan wilayah hutan hujan tropis ya ini savana ya atau savana ini padang pasir ini yang disebut dengan daerah tropikal kemudian ada lagi yang masuk dengan daerah yang mana ini menunjukkan ketinggian lintangnya berbeda ya ada hutan musim ya ada taiga ada tundra disini daerah kutub keartik ini gimana kalau kita lihat penampangnya makin ke atas ini makin dingin makin ke bawah makin panas di penampang ini kalau di penampang bawah ke kiri itu kita lihat basah dan ke kanan itu kering ini daerah tropik ya temperate subartik dan arketik ya next kemudian biosphere ini kita juga bicara mengenai jenis tanaman yang tumbuh berdasarkan ketinggian yang kedua itu karena faktor ketinggian atau topografi dimana daerah yang sangat panas itu ketinggian maksimum 600 meter tumbuhan yang tumbuh itu padi dan tebu daerah sedang itu sampai 1500 meter itu tembakau kopi dan coklat sedangkan daerah sejuk itu kopi, teh, kina, dan sayuran sedangkan daerah dingin itu di atas 2500 meter itu tanda tanaman berdaya ya yang ada mungkin lumut saja nah kemudian komunitas tumbuhan di dunia bioma merupakan komunitas tumbuhan yang mempunyai kemampuan adaptasi sama terhadap kondisi iklim dan faktor lingkuan lainnya nah kita lihat bagian ini ini komunitas tumbuhan seperti dengan bioma ini kondisi iklimnya kita lihat komunitas tumbuhan hutan sabana padang rumput dan gurun ini jenis hutannya ada hutan hujan tropis hutan gugur hutan tega sabana pun ada beberapa macam ada yang belukar di tropis ada hutan sabananya ada sabana ada sabana semi arid dan juga ada mor untuk padang rumput ada yang disebutkan praire setepa dan tunda sedangkan gurun ada dua macam ada gurun pasir yang jelas panas dan gurun es yang dingin ini curah hujannya bisa anda baca sendiri kemudian ini suhu atau temperaturnya nah ini adalah sebaran dari flora yang ada di dunia kita lihat ini hujan tropis diberikan oleh Indonesia yang warna hijau ini hutan tropis ini savana ini adalah gurun nah ini sahara kemudian ini adalah padang ruput ini daerah Amerika Selatan ini adalah peta persebaran dari flora di dunia ini hutan husim dan ini adalah taiga di Amerika Utara ini tundra di sekitar Rusia atau Siberia kekutu nah kita masuk kepada hutan hujan tropis dimana persebarnya bisa dilihat disini ada di Asia Tenggara ini terutama Indonesia ada di Afrika Tengah kemudian di Amerika Selatan ya nah hujan tropis tersebar di wilayah-wilayah sekitar Katolositiwa meliputi Indonesia Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua kemudian dataran Amazon Brazil ini Amerika Selatan Amerika Pengah wilayah Afrika nah ini Afrika ya dan negaranya itu Zaire, Kongo, Nigeria dan Kenya kemudian rata-rata suhu terdingin di atas 18 derajat Celcius dan curah hujan tingginya sepanjang tahun antara 1000 sampai 2000 mm tumbuhan berakar ragam pada umumnya pohon memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter berdaun lebar dan lebat dan membentuk kanopi atau tudum nah hutan hujan tropis itu diantara juga memiliki ciri tingkat kerapatan tubuhan cukup tinggi sehingga sinama tadi tidak dapat menembus kepemukan tanah banyak dijumpai tumbuhan epipit seperti jamur lumut angrek dan rotan terdapat berbagai jenis binatang seperti mamalia ini mamalia reptilia burung dan juga serangga ini contoh binatang orang hutan ini harimau ini contoh pohon dengan epipit yang cukup lebat sekali kita masuk kepada hutan gugur atau hutan musim nah hutan gugur atau hutan musim tersebar luas di Amerika Serikat Eropa Asia Timur terutama Jepang Cina ya setelah Cina pegunungan Amerika ini Amerika Tengah terutama dan Australia Australia bagian Timur dengan juga Selandia Baru ya ini kemudian suhunya minus 2 derajat sampai 18 derajat Celsius surah hujan antara 750 sampai 1000 mm vegetasi pada umumnya berupa tumbuhan berkayu yang memiliki daun lebar perakaran dalam dan kulit kasar kemudian bentuk adaptasi dari tumbuhan di hutan ini ialah menggugurkan daunnya ketika musim gugur dan terakhir memiliki 4 musim yaitu musim panas musim gugur musim dingin dan musim semi dimana pada musim panas suhu hangat dan musim dingin tidak terlalu dingin ini ciri dari hutan gugur atau hutan musim nah hutan gugur atau hutan musim juga diantaranya punya ciri jenis vegetasinya didonasi oleh pohon oak elm peach dan maple minat minat diantaranya oposum sejenis tikus kemudian tip tupai tanah ular burung panda ini ada panda contohnya tupai panda dan hewan endemik wilayah cina panda itu hewan endemik untuk cina kemudian ada serangga ada burung ada bajing ada anjing contohnya ini ada rakun dan sejenis luwak ya, ingat dengan kopi luwak mungkin ya, atau musang ini pohon oknya nah kita lanjutkan kepada hutan taiga atau konifer hutan taiga disebut juga hutan berdaun jarum atau konifer karena butuhnya seperti jarum dan tersebar di daerah lintang tinggi ini lintang tinggi ya, yaitu meliputi Alaska Kanada Eropa Utara Asia Utara ini Asia Utara serta wilayah pegunungan tinggi di kawasan tropis lainnya nah suhunya antara minus 2 derajat celcius sampai 18 derajat celcius curah hujan antara 740 sampai 1000 mm mulai mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan juga sangat singkat selama musim dingin, air tanah berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah jadi ketebalan es itu sampai 2 meter di permukaan tanah saking tebalan dinginnya nah hutan taiga juga memiliki ciri dimana jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di wilayah konifer antara lain pinus ini pinus ya kemudian cemara larix dan pohon spruce alder, zuniper, dan birch sedangkan binatang yang banyak dijumpai yaitu rusak nah ini ada rusak kemudian beruang ini beruang beruang wolfine kemudian tikus ya tikus salju terutama kemudian kelinci ya yang gak aneh lagi ini jadi serigala salju ya serigala salju kemudian ular derik burung dan juga serangga ini contoh tumbuhannya ada ini seperti anda lihat kemudian ada ini binatang-binatangnya selamat menikmati